Intro Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Key Candy Dan tamunya masih Daniel Tan Perubahan yang paling nyata Yang membuat Anda bisa seperti ini dan jadi penginjil Untuk taat pada perintah Tuhan Itu ketika bertemu dengan seorang pendeta Nah boleh cerita Ya dari 2010 itu saya memulai usaha saya 2003 Pada waktu 2010 saya sudah merasa saya berhasil 6 tahun merintis usaha Lalu keberhasilan itu tapi membuat saya jadi sombong Pak Saya jadi pengusaha tengil Sombong gitu ya Arogan Arogan Karena saya bisa menjawab bahwa tanpa apapun yang kamu bahas itu saya bisa buktikan gitu loh Dari latar belakang saya sebelumnya Lalu suatu hari saya Saya juga buat tempat rumah saya itu kan Buat jadi tempat persinggahan Para hamba-hamba Tuhan dari luar kota begitu Yang mengikuti seminar di Pak Leonardo Syamsuri Mereka sudah banyak sering ngajak saya ikut Lalu saya bilang Ah seminar apa lagi gitu loh Yang ada saya yang mau bikin seminar Kira-kira begitu Pak Ini karena kesombongan tadi ya Lalu suatu hari Tanpa saya rencanakan Saya hadir dalam seminar itu Pak Beliau ini mengajarkan satu hal pada saya Bahwa target Tuhan itu adalah pribadi kita Bukan perbuatan baik kita Bukan sumbangan kita Dan juga bukan pelayanan kita Wah saya tertampar sekali pada waktu itu tuh Pak Karena saya anggap tiga hal ini saya sudah lakukan Saya merasa bahwa saya mampu Gereja yang kita rintis juga ya Cukup banyak saya membantu Dan saya juga boleh dibilang founder disitu Pendiri Tapi ternyata dengan hal itu Membuat saya jadi Kayaknya saya membuka diri nih Untuk ikut sama beliau Baik Jadi Pak Leonardo itu ada di antara kita disini Ada Saya bersyukur beliau bisa hadir Pak Leonardo bersama dengan ibu Bolehkah berdiri Pak Leonardo dan ibu Baik Terima kasih Pernah bertemu kembali dengan orang tua yang meninggalkan Anda Atau sama sekali sampai hari ini tidak pernah Jadi dengan kemampuan yang saya miliki Saya coba mencari informasi Bahwa dimana papa saya Dan akhirnya usia 30 tahun Saya bertemu dengan papa saya Akhirnya bertemu Bertemu Tapi apakah ada kemarahan Kan dia meninggalkan Anda Nah itu yang saya juga gak tau Pak Saya gak ada rasa dendam Gak ada rasa apa Nah pada waktu itu juga Saya waktu cari Sudah cukup informasi Saya datangi bersama dengan teman saya Justru papa saya yang takut Papa saya gemetar Tangannya dingin Mukanya pucat Jadi saya bilang Saya Anak papa Wah itulah hal yang paling saya nikmati dalam hidup saya Saya bisa peluk papa saya Usia 32 tahun Kurang lebih ceritanya sama Saya kumpulkan informasi Saya cari mama saya Dan Kali ini mama saya yang pingsan-pingsan Pak Dia bilang merasa bahwa Kamu gak layak datang sama saya Kamu bukan anak saya Sudah kau hidup Terusin aja hidupmu Dia merasa berdosa Malah saya yang marah gantian Saya bilang saya sudah sebesar ini Apa kamu gak bangga Saya yang cari mama Dan sekarang kita sudah ketemu Kenapa kita mesti ingat yang lalu Saya juga gak ingat Dan sejak saat itu saya dipulihkan Pak Hubungan kami dipulihkan Terima kasih Dan Tuhan memberkati Dan di akhir acara ini seperti biasa Saya akan berbagi buku Apakah semua sudah mendapatkan goodie bag berisi buku? Sudah Juga berisi white coffee Coffee work? Sudah Dan juga ada babylon Sudah Apakah semua sudah menerimanya? Sudah Apakah semua bahagia? Bahagia Adakah semua bahagia? Terima kasih